Pembangunan perbaikan jargas yang di jalan raya itu Pak? Mungkin ini yang dikelukan sama semua orang Pak, saya cuma mencapaikan aja, minta tolong jargas kalau udah selesai tolong tanahnya dirapikan, kalau bisa di asmal lagi. Oh di asmal, maksudnya apa itu? Itu sangat mengganggu, Pak, bahaya. Bagi pengendara? Bagi pengendara motor, kalau mobil nggak masalah, roda pat, kalau pengendara motor bahaya, Pak. Oh gitu ya? Sempat dikeluhkan warga, ini tanggapan CMPT Pratiwi Putri Sulung. CB News Probolinggo, pemasangan pipa jaringan gas sempat dikeluhkan warga, sebab gundukan maupun lubang bekas galian tanah dianggap mengganggu aktivitas pengguna jalan. Pembangunan jargas yang merupakan salah satu proyek strategis nasional, pemerintah menugaskan CMPT Pratiwi Putri Sulung dengan konstruksi manajer CM Pandu Andiani untuk kota Probolinggo, Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021. Menyikapi hal tersebut, CMPT Pratiwi Putri Sulung Pandu Andiani mengatakan, pembangunan pekerjaan jargas sudah berjalan sesuai dengan aturan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di kota Probolinggo, TA 2021 berdasarkan nomor kontrak 01600, SPPPK PCJRG 18 2021, dan akan dilakukan rekondisi pasca pekerjaan nanti seperti saluran dan juga pengaspalan akan dikembalikan seperti semula. Kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang selama ini merasa terganggu dengan adanya pekerjaan galian saluran jargas, ucap Pandu. Kami sudah layangkan surat kepada pemerintah daerah kota Probolinggo melalui dinas PUPR, jadi masyarakat jangan merasa tidak nyaman dengan adanya pekerjaan galian. Dan ini nantinya untuk masyarakat juga, imbunya. Berkaitan masalah keselamatan dan kesehatan kerja K3 semuanya sudah dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan tenaga kerja, jadi tidak benar kalau pihaknya mengabaikan. Karena K3 itu merupakan kewajiban bagi pelaksana dan pekerja. Kami berterima kasih atas dukungan Pemkot Probolinggo. Kami berupaya pekerjaan jargas ini lebih cepat dari jadwal. Mohon doanya saja. Dukungan ini sangat penting, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menikmati gas bumi yang bersih dan murah. Terangnya, diharap dengan jawaban dari pelaksana tersebut, bisa terrealisasi tepat waktu sebelum musim hujan tiba, sehingga tidak mengganggu para pengguna jalan. Laporan Gogon Harum dan Mamat Abdullah, koresponden CB News dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Selama ini, pengerjaan jaras ini bagaimana di Kota Probolinggo? Ya, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya, saya jelaskan kalau saya pernah menjawab lapangan untuk proyek jargas yang ada di Kota Probolinggo. Untuk yang pertama kali, saya minta maaf kepada masyarakat Probolinggo, kalau selama pelaksanaan proyek ini sempat terganggu penyamanan atau dalam hal bergendara. Tapi saya yakinkan ke masyarakat Probolinggo, bahwa sesuai dengan jadwal, skedul yang harus saya kerjakan, perapian jalan aspal di dalam Kota Probolinggo, akan kita kerjakan sebelum proyek ini berakhir. Saya akan usahakan secepatnya, tapi saya punya waktu sampai dengan tanggal 9 November 2021. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. 9 November itu harus selesai ya? 9 November itu kontrak saya berakhir. Pekerjaan semuanya harus selesai. Pak, untuk meyakinkan masyarakat agar tidak resah itu gimana? Saya sudah memberikan pernyataan tertulis kepada pihak PEMDA dalam hal ini PUPR, surat pernyataan yang menyatakan bahwa kesanggupan saya untuk merekondisi aspal tersebut. Itu yang sudah saya punya. Itu yang menjadi ajuan saya. Harapannya sendiri, Pak? Harapan saya, terutama ke warga Probolinggo, terutama dalam rangka pelaksanaan PPKM yang kalau malam harus gelap, ya saya minta untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, karena masih banyak galian-galian yang sudah tertimbun sebetulnya, tapi belum dipadatkan. Jadi itu minta tolong ke warga masyarakat Probolinggo untuk lebih berhati-hati dalam berkendara. Terima kasih telah menonton!